PEMBICARA 1 Pemerintah Haji menuju ruang aula untuk proses penyambutan dan penerimaan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kabupaten Kota masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo mengatakan seluruh jamaah haji asal Gorontalo kembali dengan keadaan selamat. Meskipun satu orang jamaah haji asal Kabupaten Bonibulango masih tertahan di Tanah Suci karena masih dalam keadaan sakit dan tengah dirawat di rumah sakit. Ya secara keseluruhan jamaah kita Gorontalo ini ada seribu lima. Alhamdulillah semuanya berangkat. Namun kemarin ada satu yang meninggal di Gorontalo. Sementara proses di asrama haji, beliau ibu ini sakit dan Allah memanggil beliau tidak sempat berangkat. Dan itu digantikan oleh jamaah cadangan. Sehingga kota kita ini terpenuhi 100 persen. Jamaah haji kita Gorontalo ini semuanya kembali dengan utuh. Walaupun masih ada satu jamaah yang dirawat di rumah sakit. Hira Arab Saudi. Kita berdoa mudah-mudahan sebelum akhir pemulangan jamaah haji mereka sudah bisa bergabung. Sebelumnya jamaah haji keloter 10 yang berasal dari kota Gorontalo telah tiba di Gorontalo pada Senin 1 Juli 2024. Risma Risma, Kompas TV, Kota Gorontalo.